Intro Nama pemain klub Swiss FC Loser dikabarkan masuk radar pelatih Sinteyo untuk bisa dinaturalisasi dan membela tim Nes Indonesia Hal itu dibenarkan oleh ex-KOP SSI, Haseni Al-Bdugani bahwa Jordi Wermarga mantan pemain klub Belanda Feyenoord itu masuk dalam daftar pemain keturunan bidikan Sinteyo Haseni Abdul Gani membenarkan Jordi Wermar yang kini membela klub Swiss FC Loser masuk dalam daftar pemain bidikan Sinteyo Jordi Wermar kini mentes di kasta teratas Liga Swiss bersama FC Loser Dalam 22 pertandingan di semua kompetisi, Jordi Wermar mengemas 1 gol Kini Wermar menjadi bagian penting untuk FC Loser Itu terlihat dari menit bermainnya yang telah merumput sebanyak 22 kali di semua kompetisi musim ini Namun PSSI sejauh ini belum melakukan pendekatan apa-apa kepada sang pemain PSSI saat ini tengah mengurus proses naturalisasi 3 calon pemain anjar timnas Indonesia Dokumen Jordi Ahmad, Sandi Wals, dan Zaini Patinama akan dikirim kepada Kemenpora pada selasa 1 Maret 2022 Sudah bareng sama dokumennya Jordi Ahmad dan Sandi Wals Besok, semua dikirim ke Kemenpora Kata Hasani Abdugani Dengan begini tinggal satu nama pemain lagi Untuk memenuhi slot target pemain keturunan yang akan membela timnas Indonesia Nama gelendang yang berkarir di Liga Swiss Jordi Wermar pun menyeruak ke permukaan Wermar diyakini akan menjadi potongan puzzle timnas Indonesia Usai PSSI gagal merekrutai Johnny Renders Hasani memberarkan bahwa nama Wermar Masuk daftar rekomendasi pemain keturunan Sinteyong Kendati demikian Dirinya mengungkapkan bahwa PSSI Belum melakukan pendekatan apapun kepada pemain yang lahir di Belanda tersebut Belum Kami belum kontak Jordi Wermar Soal itu belum bisa kami jawab Tapi nama dia masuk ke dalam daftar Sinteyong Tandasnya Wermar mewarisi darah Indonesia Dari kakek nenek pihak ibunya Kakek dan nenek pemain berkaki kanan tersebut Lahir di Jakarta Selain tampil reguler di klubnya Didikan Akademi Verner Rotterdam Sudah beberapa kali tampil di timnas Belanda U16 Hingga U20 Dirinya bisa dinaturalisasi Karena belum pernah membela timnas senior Belanda Namun sayangnya belum ada informasi apapun Soal mau atau tidaknya Werman membela timnas Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!